Kita hanya ada satu periode, jadi kita maksimalkan komunikasi ini dalam satu periode ini. Jika Anda memiliki radio, mereka memiliki FM dan SW, MW dan FM. Jika Anda memiliki ibu, 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 atau ibu, mereka memiliki radio. Radio zaman dulu itu ada MW, SW, FM. Kita belajar kisaran seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah basis untuk komunikasi. Ya, basic on the communication. Okay, now. To allow several radio station to broadcast. Ya, a signal has different carrier wave frequency with alternate modulated. Ya. Modulation is variation either amplitude or frequency of the carrier wave. Ya. Ya, so it means ya on the wave transportation, they have wave on wave. Ya. Wave in carrier wave. Ya. They recall as the modulation or variation either amplitude or frequency of the carrier wave. okay the modular cutter wave is actually with transmit high frequency with the amplitude of frequency is part synchronized with the displacement of the information signal the variation signal the information signal yeah okay the signal is present during modulation of the modulated wave okay now we have amplitude modulation is amplitude of the carrier wave various of synchronize synchronize with the displacement of the information signal the frequency of the modulated carrier wave is constant okay frequency modulation or fm frequency of carrier wave various synchronize with the displacement of the information signal the amplitude of model carrier wave is constant okay zaman dulu ya nanti kalian tanya ke kakek atau nenek kamu ya nanti tanya ada dulu radio am dan radio fm sekarang fm juga masih ada ya fm itu frekuensi modulasi ya seperti apa ya disini itu kayak kiss fm ya kemudian hard rock fm banyak ya stasional radio nah kita ini seolah sedang belajar tentang hal itu tapi dalam teknologi yang basicnya ya sebenarnya bagaimana frekuensi itu yang awalnya dari suara kemudian diubah menjadi frekuensi menjadi data data digital dan kemudian dikirim data digital dan kemudian dikirim data digital itu ke radio kita dan kemudian radio kita diubah lagi menjadi data analog ya menjadi suara lagi lewat speaker nah kurang lebih seperti itu ya ah jadi ada beberapa hal ya yang harus kalian tahu modulasi modulation itu adalah variasi ya tidak antara amplitude ataupun frekuensi ataupun frekuensi ya dan modulasi carrier wave itu adalah actual wave transmit ya ini high frekuensi ya is correct karena ini frekuensi sangat tinggi sekali ya kalau kalian itu kan frekuensi misalkan radio kiss fm 93,9 3,5 megahertz dan seterusnya amplitude modulation also frekuensi modulation nah ini jenis-jenis jaman dulu kakek kalian ya kalau bapak masih ada ini juga jaman dulu am ya frekuensi modulation fm ya am fm ok 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 Amplitude yang sudah termodulasi, ini modul-modulnya. Kemudian, this, the carrier wave, no modulation. This is signal. Frequency higher, frequency lower. They have frequency modulated. It means, yeah, on the amplitude modulation, they have like modulation of amplitude modulasi. Berbeda-beda amplitude. Dalam satu modulasi. Kemudian kalau ini frekuensi, ini ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah, tinggi, rendah, dan kemudian menjadi salah satu bentuk modulasi. Oke. Kemudian, ini, coba kita lihat salah satu contoh ya. A carrier wave of frequency 300 kilohertz amplitude 5.0 volt is frequency modelled by sinusoidal signal of frequency 6 kilohertz and amplitude 2.0 volt. The frequency deviation of current wave 30 kilohertz volt minus 1. Describe the model of frequency produced. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Consider amplitude the amplitude carrier wave unchanged at 5.0 volt. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Duraingan yang frekuensi modulasi. Coba kita lihat ya. equal to plus minus 60 kilohertz why 2 because amplitude they have amplitude is positive and negative so we can say like this one this is positive 2 this is negative 2 plus minus times 30 30 is this the frequency division carrier wave this is carrier wave so equal to plus minus 60 kilohertz so the carrier wave varies in frequency between 2040 and 360 why why oh because this is three we have like parallax number like standard deviasi perbedaan atas dan bawah itu 60 maka kalau kita lihat range-nya dari 300 ini 300 dikurang 60 sama dengan 240 dan 300 ditambah 60 sama dengan 360 so we have range between 240 to 30 60 kilohertz okay the variation in frequency occurs 6,000 times every second the signal the signal for us frequency every second from oh this one yeah because they have frequency 6 kilohertz yeah it means yeah 6 times every second yeah because frequency is like something over second amount of something over second so if we say as the frequency in 6 kilohertz it's mean 6,000 times every second additional of this frequency okay that's it okay we go to the other position now a carrier wave only has one frequency fc with amplitude modular by signal audio frequency fm this is frequency modulasi is equivalent to carrier with frequency together with setband frequency fc min fm frequency carrier minus frequency modulasi frequency carrier plus frequency modulasi this is same thing like this one frequency carrier plus minus frequency modulasi frequency carrier plus frequency modulasi so frequency modulasi is in here yeah 60 kilohertz okay i already send it into your google classroom and maybe you can read 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 or you can open your book on the chapter communication yeah okay this is like signal forward yeah and bandwidth this is frequency carrier this is frequency carrier minus frequency modulasi this is frequency plus frequency modulasi so this is when the say in frequency yeah and then in the number of in the magnitude of frequency yeah when they have carrier frequency 1000 so here is 0.9 no no not 1000 1.001 yeah so here 0.985 this is 0.015 yeah so it's mean frequency modulasi like 0.015 yeah this is minus 0.015 and this is 0.015 and this is 0.015 yeah the frequency spectrum of the carrier wave model amplitude basic now of one frequency frequency spectrum for amplitude mode frequency okay when music transmit the carrier wave modulated by rings of frequency which change with time result to bend frequency upper lower side bands stretching above the carrier frequency against frequency modulasi oh ini penjelasan yang tadi bapak tadi ya ini ini dalam megahertz ternyata ya 1 megahertz nah dia punya frekuensi modulasi 15 kilohertz maka kalau digrafikan frekuensi carrier-nya itu adalah 1 megahertz 1 megahertz kalau kita kurangin frekuensi modulasi maka nilainya ini frekuensi carrier dikurang frekuensi modulasi ini frekuensi carrier ditambah frekuensi modulasi dimana frekuensi modulasi adalah 15 kilohertz okay bandwidth of the signal range frekuensi occupied by amplitude modulasi wavefront the difference between highest frekuensi and lowest frekuensi signal component nah ini bandwidth itu adalah rentang dari sini sampai sini 0.985 to 1.015 kalau kita kurangkan ini sama dengan 0.030 megahertz ini kan sama aja 2 times 2 times of frekuensi modulasi itu yang kita kenal sebagai bandwidth kita kalau belajar seperti ini nanti kalian akan sedikit mengerti tentang bagaimana frekuensi internet dan sebagainya kalau ada yang bilang bandwidth bandwidth itu apa seperti itu dia adalah beda frekuensi 2 kali frekuensi modulasi artinya ketika ini kita tambahkan dengan frekuensi modulasi ini dikurangkan frekuensi modulasi maka rentang ini dikatakan sebagai bandwidth oke modul to let carry wave are used rather than direction transmission having shorter less distortion ini kalau kalian nanti tanya lagi ke kakek ataupun orang tua kalian dulu suka mendengarkan radio AM nah sekarang kita kalian sering menggunakan radio FM nah bedanya apa sih bedanya ini electrical interference FM more than FM kemudian high bandwidth can use due to greater range frequency and better quality option nah ini quality option itu lebih bagus di FM dibandingkan AM karena AM itu noise-nya lebih besar AM itu noise-nya lebih besar dibandingkan FM FM itu lebih jernih lebih benih kenapa karena bandwidth-nya lebih lebar frekuensinya lebih tinggi dibandingkan AM karena AM itu dalam kisaran kilohertz sedangkan FM itu dalam kisaran megahertz oke the advance of AM nah ini nanti kalian baca aja AM transmission use lower frequency than FM hands diffracted so can cover large area than FM transmission all the same power of jadi kalau AM itu jangkuannya lebih jauh dibandingkan FM kalau radio AM orang Jakarta radio AM itu orang di luar di daerah mungkin Bogor mungkin Bekasi mungkin Karawang bahkan mungkin Cirebon masih bisa mendengarkan AM tapi kalau FM itu dalam range yang sangat dekat jadi sekitar Jakarta FM hanya bisa didengarkan ataupun Bekasi Bogor tapi di luar itu maka range nya akan hilang sehingga tidak bisa didengarkan oke sekarang kita belajar tentang digital signal digital signal itu tentang bilangan 1 dan 0 signal ini adalah belajar bilangan binar analog signal the signal that's continuous variable having possible values nah ini voltage dalam bentuk analog kemudian time ini diubah dalam bentuk digital digital varus between 1 and 0 yeah it means yeah it mean 1 is there is no voltage 0 sorry 1 when they have voltage 0 when they have we don't have they don't have any voltage ok what about noise noise unwanted power or signal that is random ini adalah unwanted power sesuatu yang tidak diinginkan tapi ada dan bersifat random amplification of signal amplifies that noise at the same time regeneration with remove the noise with digital signal ok advantage of data transmission digital from compare to analog ini kalau apa namanya apa advantage dari data digital itu satu noise itu bisa dikurangkan jadi dia karena bentuknya digital 0101 maka tidak ada seperti ini gelombang-gelombang ini kalau kita lebih tinggi tertentu maka tinggi tertentu atau dibuat tertentu itu yang membuat noise kalau kalian mendengarkan suara radio radio AM itu ada desisnya nah itu noise tapi kalau mendengarkan FM itu lebih cenderung jernih desisnya atau noise itu lebih ini limited extra bit can be added to check for errors multiplexing possible digital circuit or more reliable or cheaper data can be encrypted for security nah betul ini data bisa kita simpan untuk ini karena kalau analog tidak bisa disimpan digital bisa disimpan dalam bentuk angka-angka data digital data digital oke the digital transmission to speech of music involved analog to digital conversion analog to digital conversion before transmitting digital to analog conversion or DAC after reception nah ini maybe later please try to do this how to find decimal number into binary number bagaimana mengubah decimal ke bilangan binar 0 is 0 1 is 1 2 is 1 0 3 is 1 1 4 is 1 0 5 is 1 0 I think you already learn about this in math yeah maybe please do to apa namanya diingat ingat lagi yeah remains about this yeah because we will use this yeah we will use decimal to binary or binary to decimal in sum of question yeah in sum of question in paper six 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 pass before yeah okay okay the first one you need to know how to change decimal to binary or binary to decimal actually we you can use the calculator ya ini bisa menggunakan calculator karena nanti dalam ujian bisa menggunakan calculator jadi kalian boleh menggunakan apa pasti bisa ini tanpa harus melakukan kalkulasi each digit and binary number is a bit nah ini kalian kalau nanti belajar teknologi komputer nanti ini pasti mengarah ke sana the function ADC ADC is analog to digital conversion analog to digital conversion sample to analog signal regular interval convert analog number to a digital nah ini analog to digital let's say we have our example the digital or decimal number is 10 so change to binary number change to digital number this is analog to digital converter the effect of sampling rate and the number of bits in example reproduction of input signal in example a recording made some music sample for this recording the music sample rate 44.5 kilohertz in each sample consists of 16 gig word okay no kita nanti sekarang udah jam oh this is already 10.28 ya okay uh i think enough for this meeting yeah i think enough for this meeting we will continue next in uh tomorrow oh yeah but tomorrow uh i have to go to the school and i will uh show you about uh practical about practical all i i i i i i i i selamat menikmati